Intro Halo Binti Kursi Community Di mana pun ada dan berjumpa lagi hari ini Dan kita sama-sama akan Memuji dan menyebabkan Tuhan Let's worship Him Kami percaya Tuhan Bahwa kami tidak pernah Dini dengan percayaan sendiri Enakku adalah Menolong kami yang setia Terima kasih Tuhan Saat ku berjalan Kasih-Mu menerai ragaku Takut, takut, takut Dengan kamar Kau tak bersamaku Kau memberikan Yang terbaik bagiku Kau menerisanku Ku dikat hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Menolongnya setia Saatku berjalan Kasihmu menerahilah keku Takut, takut, takut Minta, takut Takut, takut bersamamu Kau lebih di laut Yang terbang bagiku Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau berjalan Kau lebih sanggup Yang terbang bagiku Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Hanya Yesus Menolongnya setia Hanya Yesus Kau lebih sanggup 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 Kauhen Terima kasih Tuhan Kami punya Allah yang luar biasa Allah yang selalu menjadi penolong kami Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami Apalah kami ini Tuhan Yesus Tapi biarlah kami boleh terus semakin menyadari keberadaan kami di dalam dunia ini Itu merupakan satu rancangan Tuhan yang luar biasa Biar dalam kehidupan kami Kami boleh isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan Yang menyenangkan hati Tuhan Biar kami boleh terus semakin bertubuh berkembang Di dalam iman kami Pengenalan kami kepada Tuhan Yesus Dan memantapkan hati kami untuk senantiasa Berjalan bersama dengan Tuhan Berjalan di dalam terakhir Tuhan Yesus Sehingga di tengah gelapan dunia ini Tetap telah Yesus melalui kehidupan kami Kami boleh memancarkan terang Kristus Sehingga banyak orang-orang juga yang Belum mengenal Tuhan Yesus Boleh percayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Terima kasih Tuhan Kami percaya firmanmu pada saat ini juga akan memberkati setiap kami yang mendengarnya Urapi hamba Tuhan Yesus Dan juga Urapi setiap hati dan penenaran kami di Tuhan Yesus Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Haleluya Amin Amin Mid Precursive Community Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pastor Joshua Yogi Rejoice Shalom Jemaat MWW dimanapun Bapak Ibu Surah sekalian Berada Senang sekali Hari ini Saya Pendeta Joshua Yongki Wiranegara Dari Gereja BMC Yang ada di New York Boleh bersama-sama kembali Untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian Dimanapun Bapak Ibu berada Mari kita buka Alkitab kita Dari 2 Korintus Pasal yang kedua Ayat yang ke-14 Demikian bunyi firman Tuhan Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus Selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman Pengenalan akan dia Di mana-mana Nah hari ini Saya akan berbagi Dengan Bapak Ibu sekalian Tentang jalan kemenangan Di New York Ada beberapa jalan Yang sangat terkenal Misalnya Fifth Avenue Medicine Avenue Broadway Dan kemudian juga ada Lexington Avenue Dan lain sebagainya Kalau kita ada di Indonesia Ada beberapa jalan besar Yang sangat terkenal Misalnya Jalan Panglima Sudirman Jalan Diponegoro Dan Jalan Soekarno-Hatta Dan lain sebagainya Nah hari ini Kita mungkin tidak hafal Dengan nama jalan-jalan itu Dan jalan-jalan itu ada di mana Itu tidaklah penting Tapi satu hal yang penting Alkitab berkata Bahwa Kristus Yesus Senantiasa membawa kita Di jalan kemenangannya Nah hari ini saya percaya Setiap kita Membutuhkan yang namanya Kemenangan demi kemenangan Demi kemenangan dalam hidup ini Kemenangan dalam soal kerohanian Kemenangan soal ekonomi Kemenangan soal keluarga dan rumah tangga Kemenangan di dalam karakter Kemenangan di dalam kesehatan Dan lain sebagainya Nah hari ini kita akan belajar Jalan kemenangan seperti apa Di dalam Yesus Tuhan Yang ditulis di dalam Alkitab Mari kita baca dari Amsal 30 ayat 18 Dan ayat yang ke-19 Dikatakan begini Ada tiga hal Yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal Yang tidak ku mengerti Ayat yang ke-19 Yaitu jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki Dengan seorang gadis Nah di dalam kitab Amsal 30 ayat 18-19 ini Diperkenalkan empat jalan ini Kalau kita memperhatikan empat jalan ini Dan kemudian merenungkan Dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Saya percaya kita sedang berada di jalan yang benar Yaitu jalan Kristus Yesus Yang membawa kita kepada kemenangan Demi kemenangan Yang pertama Jalan Raja Wali di udara Kalau kita melihat Raja Wali Bapak Ibu sekalian Yang namanya Raja Wali Dia tidak takut dengan apa yang namanya badai Hari ini badai apa yang sedang kita hadapi Tirulah jalan Raja Wali yang ada di udara Ketika Raja Wali menghadapi badai Dia akan mengembangkan sayapnya sedemikian rupa Sehingga ketika dia berjumpa dengan badai itu Justru Raja Wali ini akan terbang semakin tinggi Demikian juga Bapak Ibu sekalian Biarlah kita Yang sudah diselamatkan oleh nama Yesus Bahkan oleh karena kita Percaya kepada Yesus Kita disebut sebagai anak-anak Allah Karena kita percaya kepada Yesus Kita ini menjadi umat milik kepunyaan Allah Bahkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan Tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Daripada Allah Ruh Kudus Atau tubuh kita adalah baik Ruh Kudus Jadi kita ini spesial sekali Bapak Ibu sekalian Hari ini apapun badai yang sedang ada Atau sedang kita hadapi Jangan ada seorang pun diantara kita yang kemudian menyerah Justru hadapi Dan percayalah seperti kata Alkitab Bersama dengan Tuhan Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar Ingat jalan kemenangan itu pada akhirnya Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 sudah ditentukan Akhirnya yaitu kita oleh karena Kristus Yesus Tuhan Lebih daripada orang-orang yang disebut sebagai pemenang Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat Raja Wali Maka Raja Wali ini punya satu ciri khas yang luar biasa Dia terbangnya cepat sekali Ini menggambarkan apa? Bahwa Raja Wali itu punya semangat yang tinggi Alkitab bilang Bapak Ibu sekalian Kalau semangat kita menjadi padam Maka keringlah tulang-tulang kita Hari ini Bapak Ibu sekalian kita harus tetap semangat Saya suka sekali berkata kepada banyak orang Entah itu pagi hari, siang hari, atau sore hari Saya bukan tidak bisa membedakan waktu pagi, siang, dan malam Tapi saya selalu berkata semangat pagi Apa artinya di dalam keadaan apapun kita harus bersemangat Seperti di pagi hari Karena saya ini adalah morning person Maka pagi hari saya selalu bersemangat Dan biarlah semangat itu bukan cuma pagi hari Tapi siang hari, sore hari Kita harus tetap semangat Alkitab berkata Kalau kita bersemangat Maka kita dapat menanggung penderitaan-penderitaan kita Percayalah Bapak Ibu sekalian Penderitaan Masalah yang sedang kita hadapi Yang membuat hati kita gunda-gulana Kita menjadi sedih sedemikian rupa Itu cuma sementara Setelah badai itu selesai Maka yang ada adalah cuaca yang baik Amen Tidak selama-lamanya badai itu ada di dalam hidup kita Percayalah badai itu pasti berlalu Dan yang ketiga Kalau kita pelajari tentang Raja Wali Bapak Ibu sekalian Raja Wali itu punya musuh yang namanya pengganggu Burung pengganggu Jadi kalau Raja Wali itu kemudian mendapatkan makanannya Mendapatkan mangsanya untuk dinikmati Maka banyak burung pengganggu Akan datang merebut makanan itu Bapak Ibu sekalian Tapi yang luar biasa Raja Wali ini akan terbang tinggi Dan dia akan terbang ke arah matahari Seringnya burung pengganggu ini Tanpa dia sadari Dia mengikuti Raja Wali ini Dan sama-sama menatap matahari Dan luar biasanya burung Raja Wali ini Punya satu selaput di matanya Yang bisa menjaga matanya sedemikian rupa Sehingga tidak terbakar Tetapi burung-burung pengganggu itu Tanpa dia sadari Ketika dia semakin mengarah kepada matahari Maka matanya menjadi buta Dan burung-burung pengganggu itu Kemudian tiba-tiba berjatuhan Satu dengan yang lainnya Hari ini Alkitab bilang begini Peperangan kita bukan melawan darah dan daging Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara Penguasa kerajaan setan dan iblis Hari ini kalau ada orang-orang Atau oknum-oknum yang dipakai oleh Tuhan Untuk mengganggu hidup kita Please Bapak Ibu sekalian Janganlah kita merasa terganggu Tapi biarlah kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan Hadapkan kepada Tuhan Alkitab bilang begini Mari kita yang letih lesu dan berbeban berat Datanglah kepadaku Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu Ketika para pengganggu ini Tuhan izinkan datang ke dalam hidup kita Dan kita hadapkan kepada Tuhan Percayalah Para pengganggu ini Yang dipakai untuk memproses hidup kita Dia akan pergi sendirinya Daripada hidup kita Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian Jalan kemenangan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kita harus meniru jalan burung Raja Wali Yang ada di udara Dan yang kedua Dikatakan Jalan ular di atas cada Saya akan baca dari Matius Masal 10 ayat yang ke-16 Lihat Aku mengutus kamu Seperti domba Ketengah-tengah serigala Sebab itu Hendaklah kamu cerdik Seperti ular Dan tulus Seperti merpati Matius pasal 7 ayat yang ke-15 Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu Dengan menyamar Seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah Serigala yang buas Ya Perhatikan dua ayat ini Yesus sendiri Mengajarkan kepada kita Agar kita ini Menjadi pribadi Yang cerdik Seperti ular Tapi Memiliki hati Yang tulus Seperti burung Merpati Di sekitar kita Bapak Ibu sekalian Tanpa kita sadari Eh banyak loh Serigala yang buas Berbulu domba Artinya apa Keliatannya baik Baik Banget ya Padahal mereka itu adalah Serigala yang buas Penyamarannya Sedemikian rupa Hebatnya Sehingga tanpa Disadari Serigala yang buas itu Orang-orang yang berpura-pura itu Bisa ada di kawanan Orang-orang Yang percaya Kalau kita tidak Waspada Seperti ular Yang cerdik itu Maka nanti Kita akan Mengalami Kekalahan Kerugian Dalam hidup ini Jadi arti apa Daripada Ular Di atas Cadas Cadas itu Bapak ibu Sekalian Adalah Karang Bayangkan Kalau ular itu Kemudian dia Bersembunyi Di dalam Karang Maka Ular itu Akan Sangat Sulit Untuk Ditangkap Nah Pelajaran apa yang kita dapat Bapak ibu sekalian Kalau ular itu Bisa bersembunyi Di karang Di batu karang Atau di cadas Sehingga sulit Untuk ditangkap Lebih-lebih Kita anak Tuhan Yesus sudah Memberitahukan Kepada kita Biarlah kita Meniru Ular ini Untuk apa Untuk kita juga Menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu Batu Karang Yang teguh Tempat Perlindungan Kita Kalau kita Berlindung Kepada Yesus Kristus Tuhan Percayalah Tidak ada Satu Kekuatan Musuh Yang hebatnya Seperti Apa Yang bisa Menghancurkan Kita Itu hal yang Kedua Bapak ibu sekalian Jalan Ular Di atas Cadas Dan kemudian Hal yang Ketiga Dikatakan Begini Yaitu Jalan Kapal Di Tengah Tengah Lautan Ya Saya Tidak tahu Bapak ibu sekalian Terbiasa melihat Kapal Atau tidak Tapi saya Berasal dari Indonesia Yang tinggal Di Di sekitar Pantai Dan Saya sangat Familiar Banget Dengan Yang namanya Kapal Nah Bapak ibu sekalian Kapal itu Sebelum Pergi Berlayar Maka Persiapan Persiapan Sedemikian Rupa Harus Dilakukan Misalnya Tentang Makanan Minuman Tentang Kemudi Tentang Jangkar Tentang Bekal Dan lain Sebagainya Mengapa Ketika Kapal ini Berlayar Dia Tidak Tahu Apa Yang akan Dihadapi Di depannya Angin Kencang Gelombang Yang Besarkah Tetapi Ketika Kapal Ini Memiliki Persiapan Yang Bagus Dan Baik Maka Ketika Ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Penumpang Di Dalamnya Bisa Tetap Selamat Bahkan Bisa Kembali Ke Pelabuhan Tanpa Kurang Sesuatu Yang Baik Demikian Juga Bapak Ibu Sekalian Perjalanan Hidup Kita Itu Seperti Kapal Yang Sedang Belayar Kita Perlu Mempersiapkan Hidup Kita Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Ketika Kita Melakukan Perjalanan Di Dalam Kehidupan Ini Ketika Ada Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Kita Siap Persiapan Apa Itu Matius 6 Ayat 33 Berkata Carilah Terlebih Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Jadi Kita Perlu Memulai Hari Kita Dari Waktu Ke Waktu Bukan Seminggu Sekali Bukan Sebulan Sekali Apalagi Setahun Sekali Tapi Setiap Hari Mulailah Persiapkan Hati Kita Sebelum Kita Melewati Hari Itu Untuk Kita Datang Kepada Tuhan Berdoa Menyembah Tuhan Membaca Firman Tuhan Dan biarlah Firman itu Menjadi Pelita Buat Kaki Kita Dan Terang Buat Jalan Hidup Kita Dunia Digambarkan Sebagai Suatu Keadaan Yang Gelap Karena Keadaan Yang Gelap Itu Kita Tidak Bisa Berjalan Tanpa Pelita Maka Itu Pelita Itu Bukan Dipergunakan Seminggu Sekali Atau Sembulan Sekali Tapi Pelita Itu Harus Dipergunakan Setiap Hari Dan Setiap Saat Artinya Firman Itu Bialah Yang Menuntun Hidup Kita Dari Waktu Ke Waktu Dan Percayalah Kapal Kehidupan Kita Yang Sedang Berlayar Ini Bisa Tahan Menghadapi Segala Situasi Keadaan Bahkan Ketika Kita Kembali Ke Pelabuhan Maka Kapal Ini Penuh Dengan Bekal Bekal Bukankah Satu Hari Kita Juga Harus Kembali Ke Rumah Bapak Yang Ada Di Sorga Waktu Saatnya Tiba Maka Didapatilah Kita Orang Orang Yang Sedang Beriman Dan Berdiri Tegak Di Hadapan Tuhan Dan Yang Keempat Dikatakan Begini Yaitu Tentang Jalan Seorang Laki-laki Dengan Seorang Gadis Bapak Ibu Sekalian Tolong Tanya Apakah Pernah Pacaran Kalau Pernah Pacaran Kan Saya Percaya Kalau Kita Waktu Pacaran Maka Kita Kepengen Selalu Bergan Dengan Tangan Dengan Pacar Kita Orang Dunia Bilang Apa Lengket Seperti Pranku Maunya Bersama Sama Terus Tidak Mau Berpisah Terus Digandeng Pacarnya Atau Kekasihnya Nah Tuhan Mau Kita Ini Dengan Tuhan Juga Seperti Itu Kita Memiliki Kerinduan Yang Kuat Untuk Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Kita Seperti Orang Pacaran Selalu Ingin Untuk Curhat Satu Dengan Yang Lain Punya Rasa Kerinduan Yang Kuat Ingin Selalu Punya Waktu Waktu Yang Berkualitas Dengan Pacarnya Demikian Juga Tuhan Mau Itu Dikerjakan Oleh Kita Bapak Ibu Bukankah Tuhan Sudah Memberikan Free Will Kepada Kita Kehendak Bebas Mari Kita Pergunakan Kehendak Bebas Itu Bukan Untuk Memuaskan Hawa Napsu Kita Tapi Kita Akan Pakai Kehendak Bebas Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Kita Senantiasa Bergandengan Dengan Tuhan Dimanapun Tuhan Berada Kita Ada Disana Seperti Orang Yang Lagi Pacaran Dan Saya Percaya Hari Ini Ketika Kita Mau Mempelajari Empat Jalan Ini Hidup Kita Akan Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Yang Pertama Mari Bapak Ibu Sekalian Tirulah Jalan Burung Raja Wali Yang Ada Di Udara Yang Kedua Tirulah Jalan Ular Di Atas Cadas Atau Jalan Ular Di Atas Batu Karang Yang Menjadikan Batu Karang Itu Tempat Persembunyianya Dan Yang Ketiga Tirulah Jalan Kapal Di Tengah Tengah Lautan Yang Melakukan Segala Sesuatu Perjalanannya Dengan Penuh Persiapan Dan Yang Keempat Jalan Seorang Laki-laki Dengan Seorang Gadis Artinya Kita Tidak Mau Dipisahkan Daripada Tuhan Kita Yesus Kristus Saya Berdoa Tahun 2023 Ini Merupakan Tahun Kemenangan Bagi Jemaat MWW Dimanapun Bapak Ibu Berada Mari Kita Berdoa Kami Memberkati Tuhan Jemaat MWW Yang Tuhan Sudah Panggil Tuhan Sudah Pilih Yang Tuhan Cintai Dan Tuhan Kasihi Kami Berdoa Biarlah Firman Tuhan Yang Sudah Ditaburkan Hari Ini Kami Mau Merenung Renungkannya Sedemikian Sampai Kami Dapat Menangkap Intis Harinya Dan Kemudian Dengan Pertolongan Roh Kudus Kami Mempraktekkan Melakukannya Menjadi Gaya Hidup Dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Dan Kami Percaya Kami Semua Jemaat MWW Yang Ada Di Dalam Persekutuan Ini Yang Ada Sedang Mengikuti Acara Ini Kami Mengalami Kemenangan Demi Kemenangan Karena Memang Itu Adalah Kehendak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Yang Percaya Diberkati Bersama-sama Katakan Amen Tiga Kali Amen 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 Tuhan Berkati Semuanya Tiga 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 Terima kasih.